Intro Halo teman-teman, balik lagi bersama saya Elvian yang pastinya di channel Kudetek Dan kalian pasti setuju dengan saya bahwasannya Mikrofon kondenser itu adalah salah satu alat yang wajib buat para streamer Karena mikrofon kondenser punya kualitas audio yang jernih Dan lebih proper ketimbang mikrofon jenis lainnya Tapi sekarang streamer tuh main game apa ya? Karena kan platform Steam, Epic Game dan kawan-kawannya udah pada diblokir tuh Sama Yangono Apa mereka harus main gaplet atau QQ online kali ya? Eh, itu bukan judi teman-teman Melainkan itu lho sebuah permainan Itu permainan gaplet Ya itu permainan, bukan judi Tapi kok diblokir juga ya mereka? Katanya permainan Gak konsisten nih Yangono Tapi update-an terakhir sih Mereka ini pihak yang memblokir sudah minta maaf Dan klarifikasi dan buka blokiran platform kayak Steam, Epic Game Dan kawan-kawannya Ya jadi sekarang streamer bisa lagi nge-streaming game-game favorit mereka Oke oke, kita balik lagi ke konteks awal kita Bahwa saya memang mikrofon kondenser dengan streamer itu tidak bisa dipisahkan Karena memang kualitas audio dari ya mikrofon kondenser yang proper itu Bener-bener bikin kualitas streamingnya jadi lebih bagus lagi Dan yap, ini aku mau nge-review sebuah mikrofon kondenser dari Soundtech ya Yang harganya itu beneran terjangkau banget Ini aku janji ga ini harganya murah banget pak Jadi langsung aja kita review Ini dia Soundtech Lite atau sebutannya Soundtech ST700 Let's go! Di paket pembelian, kita bakal dapetin perkabelan sepanjang 2,5 meter buat konektivitasnya Ada mini tripod juga sebagai standnya Terus mountingnya pake shock mount Dikasih pub filter juga buat ngejaga si mikrofon dari cipratan gudal kalian pastinya Dan ada user manual sama kartu garansi resmi dari Soundtech yang berlaku selama 1 tahun Secara desain ya layaknya mikrofon kondenser pada umumnya bre Bentuknya mirip tabung dengan sepertiga bagian atas bodinya adalah diafragma yang pake finishing mesh Kalo 2 per 3 bodi bawahnya polosan aja nih bre Gak ada controller atau knob apapun disini Cuma ada beberapa embos seperti branding Soundtech Lite dibawah Dan logo kecil polar pattern cardioid di atas Desainnya sih ya saya suka-suka aja Gak neko-neko, simple dan minimalis Wheel quality-nya pun udah oke lah Pake bahan metal yang cukup kokoh Bobotnya sendiri sekitar 195 gram tanpa mini tripod Dan 410 gram lengkap pake mini tripodnya bre Bobot segitu bisa dibilang gak terlalu ringan dan gak terlalu berat juga Ya pas lah Soal spesifikasinya Soundtech Lite punya diafragma berukuran 16mm Dan punya sound chipset yang sama dengan Soundtech ST800 BTW harga si Soundtech ST800 sekitar 400 ribuan loh Berarti Soundtech Lite ini punya kualitas suara 1112 lah sama Soundtech ST800 Tapi sayangnya bre, kita belum pernah nge-review sih Jadi kita fokus aja ke Soundtech Lite ini Soal konektivitasnya, Soundtech Lite ini udah pake USB Type-C sebagai interface-nya Kayaknya baru kali ini, saya nge-review mikrofon kodenser tapi pake USB Type-C Apakah powernya bakal stabil? Karena pake interface USB, kita gak perlu lagi install-install software atau style-style amplifier Tinggal colok ke USB laptop, PC ataupun konsol, langsung gas Karena plug and play bre Ini support juga di Windows dan macOS Stand bawaannya Soundtech Lite ini berupa mini tripod bre Yang biasa saya pake kan di BM100 yang standnya tuh fix, jadi kurang fleksibel gitu Dan yang saya suka dari mini tripodnya Soundtech Lite ini ya Soal desain dan build quality-nya Pake build metal di bagian stand dan kaki tripodnya Udah mampu lah buat nopang si mikrofonnya ini Mungkin kalo kalian kurang oke sama mini tripod bawaannya Biar keliatan makin profesional Soundtech punya produk arm stand khusus buat Soundtech Lite ini bre Isian pake pembeliannya ada arm stand model gunting ini Terus ada table clip buat penjepit di meja Ada shock mounting juga Terus dapet phone holder Dan ada satu mini ball head yang bisa kalian pasang di mini tripod bawaan Soundtech Lite ini Cara ngerakitnya gampang udah gampang kok uduk Pertama jepit dulu si table clipnya ke daun meja kalian Terus pasang deh si arm standnya ke table clip tadi Jangan lupa kencengin penguncinya Terus tinggal pasang soft mountnya aja Dan udah selesai Bisa langsung kalian pake ini arm standnya Fleksibilitasnya banyak banget bre Bisa diputer 360 derajat Terus bisa dimaju mundurin dan bisa naik turunin juga Se fleksibel itu loh Itu dia bre ulasan atau review singkat dari saya Mengenai mikrofon condenser Soundtech Lite yang ada di samping kanan saya Dan sekarang kita langsung aja ngetes kali ya Dan ini udah aku siapin juga nih mikrofonnya Dengan stand arm stand bawaannya gitu loh Karena kan sebenernya di paket pembelian tuh Kita cuma dapet mini tripodnya ini ya Yang menurut saya juga ini udah oke banget Karena bahannya tuh metal Terus kokoh juga nih coy Tapi ya menurut koku pribadi sih Arm stand ini lebih simple sih Bisa ditarik atas bawah kanan kiri gitu kan Dan sekarang kita langsung aja kali ya Buat ngetes nih mikrofon condenser Soundtech Lite ini Ya kira-kira itu deh bre Pembahasan atau ulasan singkat dari saya Mengenai Soundtech Lite ini Sebuah mikrofon condenser dengan harga yang cukup terjangkau Nanti saya kasih tau Dan kita lagi ngetes nih untuk sound quality-nya Dari mikrofon condenser Soundtech Lite ini bre Dalam jarak yang cukup dekat juga ya Jadi dari awal sampai pertengahan itu Tadi aku pake mikrofon condensernya di BM100 Yang biasanya emang aku pake juga Buat rekaman atau live streaming gitu loh Ya kira-kira untuk perbedaan kualitas audionya Sebenernya sedikit ya mirip sih Tapi memang Soundtech itu gak ada klaim Bahwasannya mikrofon condenser mereka ini Ada fitur noise cancelling atau apapun itu Dan menyebabkan ada ya suara-suara dari luar Itu bisa masuk gitu Contohnya nih ya Ini ada mouse jaraknya lumayan jauh Nah ini cukup leaky juga Masih kedengeran kan Dan kalo dideketin kesini Di samping nih ya Di samping pun masih kedengeran juga Ini mouse aktif ya Sialan Terus ada keyboard nih Keyboard di samping kananku Ini pake brown switch Taktile cuma gak keleaky Tipis-tipis samar ya Dan coba kita deketin keyboardnya Ini keyboardnya di bawahku nih Ceritanya nih Ya masih ke pick up sedikit sih Kalo keyboard tactile dari brown switch sini Dan kita mau tes buat Kipas angin Siapa tau kalian masih pake kipas angin Ya kan Coba tolong dihidupkan Kipas anginnya tuh ada di depanku ya Jadi untuk polar pattern yang digunakan ini kardioid Jadi fokus ke depan sini aja ya Kedengeran Tipis Mungkin bre Kalo kalian pake headphone Khusus monitoring kayak saya ini Kedengeran banget Ya Tapi kalo kalian dengernya dari speaker HP Speaker laptop Itu gak kedengeran noise-nya Jadi memang harus pake Ini ya Headphone buat monitoring Baru kedengeran noise-nya gitu Ya masih oke lah Ini ke depan langsung ya Karena dia polar pattern kardioid Jadi Nge-pick up dari belakang Gak terlalu jelas gitu loh Apalagi ditambah Pap filter disininya Oke ini minum air putih ya Supaya sehat Bapak-bapak sekalian Suara Kengerongkonganku Masih kedengeran juga ya Bapak ya Selanjutnya Kita tes buat Makan Coco Crunch Kedengeran kan Kardioid Tapi dari samping kanan kiri Masih kedengeran Oh dari atas Ada yang gemba Ini aku kayak lagi ritual gak sih Kita coba makan ya Gurih-gurih crispy gitu ya Ini berarti buat ASMRan masih bisa nih Sayangnya Di mikrofon kondenser Soundtech Lite ini Gak ada Port jack buat monitoring Ini aku masuk ke port laptop Gitu loh Jadi rada delay sedikit Mungkin kalau ada port jacknya Buat monitoring audio tuh gak delay Dan ini kalau kita bandingkan Sama mikrofon kondenser yang biasa aku pakai Yaitu DBM100 gitu ya Ya kira-kira gitu lah Perbedaannya Oke bre itu dia perbandingan sedikit Dengan mikrofon kondenser DBM100 yang biasa aku pakai ya Sekarang kita ngomongin soal harga Sebelum kita masuk ke kesimpulan bre Buat harga Mikrofon kondenser Soundtech Lite Tanpa armstandnya Cuma dapet mini tripod ini nih Itu harganya Rp 290.000 Dan kalau misalkan Kalian butuh banget armstandnya Soundtech itu ngejual terpisah Dengan harga Rp 150.000 Jadi kalau digabungin Itu jadinya Rp 440.000 Tapi menurut saya Kalau misalkan kalian Nggak butuh-butuh banget yang namanya armstand Ini mini tripod udah bagus banget Soalnya build quality-nya tuh metal pak Ini kalau dipukul sakit sih Aduh sakit Bener sakit sih Maaf ya Gimik ya Oke Mungkin kalau dibandingin sama mikrofon DBA Dari segi harga Mikrofon DBA itu Yang biasa aku pakai Ini harganya Rp 499.000 Cuma dapet Ini doang nih Kayak piala presiden gitu Nggak dapet Yang namanya armstand gitu loh coy Cuma yang tadi ku bilang ya Dia nggak ada port jacknya Buat monitoring nggak bisa Terus Satu hal lagi yang baru ku ngeh Kabelnya itu Kualitasnya biasa banget gitu loh coy Itu sih Yang mungkin poin minus Dari Soundtech Lite ini bre Dan kira-kira Menurut kalian gimana Untuk kualitas keseluruhan Dari Soundtech Lite ini Kalau kita lihat dari harganya Cuma Rp 299.000 Dengan kualitas audio yang ditawarkan Seperti ini Coba deh Kita diskusi di kolom komentar ya Like video ini kalau kalian suka Dislike kalau saya jelek Dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe Yang warna merah Kalau misalkan kalian belum subscribe channel ini Saya LVN udah kepanasan Gara-gara like tinggal sini Mengucapkan terima kasih sudah nonton Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai keringetan Dadah Sampai jumpa di video selanjutnya